Halo teman-teman semua, kali ini saya dan keluarga sedang liburan di kebon jeruk Jakarta Barat di tempatnya eyangnya anak-anak Kebetulan pekarangannya lumayan luas dan dulu ditanami durian, yaitu durian bawor dan musangking Nah sekarang yuk sama-sama kita lihat seperti apa pertumbuhan durian yang ditanam disini Mari teman-teman Welcome to my channel Dasibo Durian Kebun Kita Nah ini teman-teman penampakannya ya Ini duriannya, bawornya, wah lumayan juga nih Tinggi, cuman kayaknya belum pernah di pruning nih Ini satu, ini sebelah sana juga ada lagi nih satu Kalau nggak salah dulu nanam lima ya, empat bawor, satu musangking Nah ini Rapet ya, nanti kita pruning Nah ini yang satunya lebih kecil nih, padahal dulu nanamnya sama ini Tiga setengah tahun yang lalu Ini sama dengan yang kemarin, video yang kemarin ya, ini yang di Bogor Nanamnya sama, jadi Bibitnya juga dibawa, saya kirim dari Jawa Tengah Dari Kemranjen ya Nah ini Ini nanti kita pruning ya Lumayan bagus sih, cuman memang karena kurang pruning mungkin ya Jadi cabangnya terlalu banyak Di masih kecil-kecil Disini juga ada pohon matoa nih Matoa yang kemarin sempat saya videokan juga Yang ada di halam rumah saya dulu Benihnya dari sini, dari biji disini Saya nanam dari bijinya Oh iya ini kebetulan nih kos-kosan ya Ini kos-kosan di halamannya masih luas nih Terletak di pekarangan rumah Jadi masih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua Ini kali ini saya akan meruning nih Meruning tiga pohon durian Kebetulan ini di pekarangan rumah ya Di kebon jeruk Tepatnya meruya indah kebon jeruk Jakarta Ini ada Dulu nanam udah tiga setengah tahun ya Saya hampir empat tahun tapi Belum di grooming juga ini Seperti yang kemarin di Pokor Nah ini Terlalu mungkin ini Terlalu mungkin ini Terlalu Banyak ini Dari Ni Oke Ini Oke Oke ini dia sinar muka hari kan ini kita pruning pelan-pelan ini guntingnya lumayan ini nih jarang dipakai jadi agak ini pagi-pagi ya teman-teman jam setengah 6 tapi sudah gerimis nih gerimis cuacanya ini memang akan lebih bagus lagi kalau pruning di awal ya pasti batangnya sudah besar cabang-cabangnya juga pasti sudah lebih besar seperti kebun yang di Jawa itu udah berbunga ini nanti potong nih saya ini cuma harus pakai gergaji ini buntingnya Oh ya ini saya lumayan lama juga enggak ke kebun jeruk ya setelah setelah pandemi ini nanti kita puruning pada satu tahun lebih jadi baru kesini nih baru bisa lihat lagi perkembangan durian yang disini ini lihat di bawah juga banyak ranting daunnya ya ini gerimisnya makin lumayan nih teman-teman mungkin nanti kita lanjut kalau ini agak rendah ya nanti pakai tangga jadi kita pruning semua ke atas ya sekarang sampai disini dulu nanti dilanjut pakai gergaji selamat menikmati